Halo gamers, kembali lagi bersama saya Siali dari PSG Gameshop dan kali ini saya ditemani lagi sama Aruni. Suara lo kok jadi, oh maksudnya kayak begini ya, oh begitu ya. Pokoknya saya nggak ngerti maksudnya apa, pokoknya ya gitu lah ya. Nah kali ini kita mau unboxing Nintendo Switch Splatoon 3 Edition berserta Pro Controller ya. Iya, iya aja biar cepet. Oke, ini kita mau unboxing, kita mau lihat, uh gila ini sih keren banget. Gue udah penasaran banget dalamnya itu kayak gimana. Terutama gue mau lihat Joyconnya, yang warna gradasi itunya loh. Begitu, iya, iya. Nah ini bagian belakangnya nih ya. Outlooknya keren. Oke gamers, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Kita intro dulu. B.S.E. 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 Oke ya mas, jadi Aruni mau buka yang mana dulu nih? Tunggu tunggu, gue balikin dulu suaranya. Udah balik? Oke. Sekarang mau buka yang mana dulu nih kita nih? Kita coba buka yang dari kecil dulu deh. Oh yang kecil dulu, Pro Controller ya. Ini kita kesampingan dulu. Ibaratnya itu main cake-nya. Ini main cake-nya, main course-nya ya. Ini cupcake-nya dulu. Cupcake-nya dulu. Ini dessert, bukan dessert ya, appetizer. Nah ini bisa dilihat nih. Dusnya seperti ini. Kita langsung buka aja kali ya. Bisa nggak? Langsung. Oh, apa ini? Oh, dusnya doang. Aku juga. Oh, kabel doang. Oh, kabelnya. Stiknya mana? Stiknya ada di... Gak ada. Gak ada. Taraaa. Oke, gue coba buka ya. Gila ini sih. Berarti ini neon kali ya? Blue. Pokoknya blue. Gue sih nggak ngerasa bluenya neon. Tapi ini warna stabil loh sih. Gue bingung sih nyebutnya ini neon yellow apa? Neon green atau apa gitu namanya. Soalnya disini juga tulisannya nggak ada. Highlighter. Soalnya disini tulisannya Sprattone 3 Edition. Iya. Jadinya kita bingung juga sih warnanya apa. Pokoknya tapi ini kayak ijo stabilo ya. Ini keren banget loh. Ini di depan ini ada... Iya. Ada kayak printannya gitu. Terus bentuknya tuh kayak bercak-bercak tinta. Bercak-bercak tinta gitu. Benar-benar Sprattone khas. Sprattone banget lah. Di belakangnya juga ada. Di belakangnya pun juga ada. Oh, keren banget. Terus kalau untuk tombol-tombolnya. Ya pasti yang punya perokon udah tau lah ya. Gimana bagusnya perokon itu. Nah, oke. Jadi segitu aja. Kita coba sekarang mau yang ke switchnya langsung. Ayo coba ya. Oke. Yang ini kita masukin dulu. Kotaknya. Kotaknya taruh dulu. Tinggirin dulu semua. Oke. Sekarang kita... Iya. Sekarang kita ke... Nintendo switch-nya. Wuuuh. Bah! Ini nih. Main... Main course-nya. Dari belakang udah. Dari belakangnya udah. Dari belakangnya udah. Dari belakangnya udah. Dari belakangnya udah kayak begini. Depannya begini. Depannya begini. Kayaknya bener-bener semua sisinya itu tuh bener-bener Sprattone banget. Iya. Warna-warna. Banyak cipratan tinta gitu ya. Iya. Jadi meskipun hitam gitu ya. Backgroundnya tapi itu banyak... Apa? Banyak... Sprecious. Sprecious of color. Sprecious of color. Iya. Gila sih bagus banget. Oke lah. Tanpa berlama-lama. Lalu ini buka. Eh bukan maksudnya. Sari. Buka. Oke. Oke. Waaaah. Money shot. Waaaah. Oke. Langsung. Buka. Oke. 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 Gue ujarin sebenarnya juga ya. Wuuuuh. Gak ada sih warnanya. Dari yellow ke ijo. Iya. Dari stabil ke ijo ke ijo. Kayak bener-bener ijo gitu ya. Nah ini juga bagian ungunya. Bisa dilihat ya. Kayak ungu. Gimana ya. Ini kayak biru gitu ya. Indigo. Iya. Iya. Indigo. Bener. Dia kayak biru tua gitu. Dia kayak umu gradasinya. Iya. Terus kalau yang di sebelah kanan ya. Cumi. Dia cumi. Squidnya. Terus kalau yang di situ. Gerita. Takonya. Sekarang di sepatun 3. Kita tuh gak cuma main jadi anak cuminya doang. Kita bisa main jadi octoling namanya. Octoling. Wah. Terus bagian belakarnya kasih lihat nih. Tuh. Ada bercak. Ada bercak juga ya. Ada bercak-bercak putih. Iya. Ini kayak spot-spot gitu. Iya. Kayak spot-spot gini. Terus. Juga warna putihnya. Putihnya tuh kayak bukan putihnya OLED yang lah. Iya. Bukan putih OLED yang warna putih itu ya. Ini putihnya agak pale. Terus sedikit kayak transparan gak sih? Iya. Kelihatan banget gitu. Kayak keliatan gitu ya. Dalamnya ya. Ini sedikit transparan gitu. Oke. Ini Joy-Con udah nih. Terus ini kita mau sinclerin dulu tapi kita mau ambil. Itu mesin tablet. Mesinnya udah. Tabletnya udah. Kita mau sinclerin dulu tapi sebelumnya kita mau ambil dockingnya. Karena dockingnya pun juga beda dari biasanya. Oke ini udah. Oh terus. Sebenarnya kecil tapi lumayan. Strapnya itu loh. Mana satu lagi. Strapnya. Wuhh. Warnanya. Warnanya ungu. Satu hijau, satu ungu. Ininya tuh. Iya kan? Handlenya. Iya. Handlenya ini loh. Oke. Ini strap. Biarpun kecil tapi. Wah gimana ya? Ini pen itu tuh. Iya. Memperhatikan gitu loh. Lebih bagus lagi kalau misalkan handemi-nya atau power-nya. Dibedain gitu ya. Itu ekstra. Itu ekstra lagi tuh. Oke. Ini kita. Tutup dulu semua. Silahkan dipinggirin dulu. Oke. Disini dulu kamu. Siap. Sekarang kita ke tablet ya. Biasa aja. Dari depan. Oh iya. Dari belakangnya. Dari depan yang biasa. Tapi belakangnya. Ini bener-bener. Wah. Gila. Ini semuanya nih ya. Jadinya dia nyambung. Atas sama bawah itu nyambung. Ya gitu ini kalau dibuka pun juga. Tuh. Keren. Keren. Kayak sablonan gitu. Iya. Kayak sablonan gitu. Ini sih keren banget loh. Tapi sablonan yang halus banget. Yang halus banget. Yang halus banget. Gue mau coba cium. Kenapa semua harus dia ciumin sih. Karena masih bocong kan sampai yang sekarang juga. Oke. Aku benar-benar tidak bisa berhubung. Oke. Sekarang kita mau coba pasang joycon-nya. Ini yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Cuuu. Yeay. Keren. Nah ini juga didukung dengan doking-nya juga nih. Coba gue pegang. Sayangnya tidak ada joycon-nya aja tapi saya. Iya. Gue sih berharap. Berharap ada. Karena perokon-nya ada. Siapa tahu joycon-nya ada gitu kan. Nah ini sekarang doking. Wah. Di bagian depannya tuh. Ada aksen-aksen dari Splatoon-nya. Plus ini tintanya. Ini kayaknya ketumpahan tinta nih. Sebenarnya tim Nintendo gak sengaja. Gak sengaja kayak. Eh tumpang. Eh tumpang. Eh tumpang. Nah terus yang hebatnya lagi nih ya. Bagian belakangnya. Dari dulu doking tuh. Iya doking belakangnya. Bagian belakang itu gak pernah di. Iya didiemin aja. Tapi disini nih ya. Ini kan kayaknya limited edition pertama untuk Olet sih ya. Nah ini nih bagian belakangnya tuh bener-bener dikasih art juga. Dan yang giganya disini loh. Sampai tempat sekecil ini pun juga dikasih. Biarpun cuman ingling doang sih ya. Ingling-nya doang tapi dikasih gitu. Hebat sih Nintendo ini ya. Mantap. Sekarang coba. Coba masukin-masukin di dalam. Iya. Shyt 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 shyt. Dada dada dada. Wuuuh. Wuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Gila banget. Gila. Aduh. Ini. Mantep banget ya gue gak bisa berkata-kata sih. Karena ini gue demen banget sama warna. Sebenarnya gue demen sama warna gradasi joyconnya sih. Gila banget ini. Nah ini juga prokonnya. Ini kalian bisa langsung dapatkan di PSC ya. Mantap. Oke gamers, jadi itu aja video unboxing kita kali ini ya untuk Switch OLED limited edition pertamanya yaitu Splatoon 3. Jadi buat gamers yang kelacunan, kalian bisa langsung pesan di PSGames.net melalui marketplace ataupun website juga bisa. Atau mau datang langsung ke toko untuk liat-liat, silahkan. Kalau kamu punya Switch yang lama, Switch V1, V2, OLED yang putih atau yang pertama, pengen turun tambah ke sini, itu juga bisa. Oke, kalau begitu gamers jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Racunin teman-teman kalian juga, jangan sampai kalian doang yang kelacunan. Bye-bye. Game Shop